Selamat siang teman-teman semua Selamat siang Yuk kita main ondel-ondel Bukannya yuk makan ondel-ondel Yuk kita main apa yang makan? Yuk kita makan ondel-ondel Oh seho? Bukannya itu ondel-ondel Bukannya Jakarta begitu kan modelnya ada Coba ya Bentar ditanya begitu sekarang Bukan nonton Oh iya nonton Butuh pencerahan Butuh pencerahan Yuk coba ya yuk ondel-ondel Yuk kita nonton Yuk nonton Satu makan satu main Coba kita dengarkan dulu dia ngomongnya apa Coba Ayo nonton ondel-ondel Kok jadi iklan? Makan ondel-ondel atau main ondel-ondel Ayo Suara juga udah masuk Mungkin tuh bener-bener yang di Jakarta tau Jadi yuk kita makan ondel-ondel Yuk kita main ondel-ondel Yuk kita nonton ondel-ondel Apa ini? Langsung saya buka Liriknya Sebenarnya ya Nonton Nonton Ini satu ada orang yang ratus Ini udah jelas Satu kelaparan Satu lagi Pegang jalan-jalan Yuk kita main ondel-ondel Nggak satu temen main Kan saya ngomong main Yuk kita main ondel-ondel Yuk kita main ondel-ondel Pernyata nonton Jadi yang butuh pencerahan kita berdua Kak Yunus enggak ya? Apa kabar teman-teman semuanya? Selamat siang Ya kita mulai ya Berjumpa lagi ya di RTI ya Oke kita mulai dulu ya Untuk acara di radionya Rekamannya Apa kabar teman-teman semua? Senang sekali dapat kembali lagi bersama anda semuanya Tentu saja dalam acara Dobrolan bersama dengan RTSI Yang kali ini kita bertiga disini Saya Farini Saya Yunus Hendri Dan Aditya Yang mana hari ini Kita tuh pagi-pagi sudah disegarkan Disegarkan ya? Kenapa? Pagi-pagi bukan morning call Bukannya apalagi Bukannya siraman air dari Ayah ibu yang bangunin anak-anak yang tidak mau bangun Tapi dibangunkan dengan goncangan Goncangan enak Katanya kan ada banyak yang bilang Farini terus terang Pada saat itu Farini berada di bandara Lagi nganterin saudara Jadi Farini nggak berasa mungkin lagi jalan-jalannya ya Tapi lagi ngebayangin coba kalau seandainya saat itu Saudara Farini belum check out hotel Nah itu dia di lantai 20 Goyangannya pasti Yahud kali ya Kakak Yunus sendiri sama Kak Adit gimana? Kalau saya sih kerasa Kebetulan pas lagi mau minum air Lihat botol minum air di dalam botol minum saya tuh Kayak gerak-gerak gitu loh Awalnya saya berpikir apakah saya ini Mungkin badan masih lemes gitu ya Baru bangun gitu kan Kira-kira-kira menerangnya gempa Iya karena tadi jam 7.05 pagi ya Lewat sedikit Kak Yunus nggak berasa? Nggak berasa soalnya udah dibes kan Jadi jalan kan jadi nggak terasa Atau pas lihat di notifikasi bilang ada gempa Ada notifikasi? Kok Farini nggak terima ya? Aku kan notifikasi berita maksudnya Oh berita maksudnya Farini bilang loh Farini khusus karena goncangannya terlalu mantap Jadi nggak bisa goyang Nggak bisa dikasih tau katanya Kok begitu caranya ya Kenceng nggak sih yang kali ini? Lumayan sih Lumayan Itu 6.2 skala richer Dari pusatnya Dan kedalamannya dangkal Ya dangkal Jadi makanya untuk kota Tepe aja itu 2 Magnitude-nya 2 Jadi ya cukup keras Cukup berasa ya Terasa ya Kakak-kakak penyelainya Juga tadi sempat kan Pada saat itu lagi Males-malesan Sebelum bangun tidur nih Eh udah dibangunkan Dengan goncangan Lagi sampai Jadi kadang-kadang kalau gitu ya Kalau lagi digoyangin gempa Kita galau Sebenernya kita mau lanjut tidur Atau bangun Pasal kita lagi duduk asik kerja Atau asik ngapain Biasanya kita pikir Mau buru-buruan lari Atau enggak ya Karena apalagi Kalau gedung-gedung gitu kan Lari juga percuma Kadang-kadang Atau kemana-mana gitu ya Jadi pasrah aja deh Ini untuk pemain yang lama Pemain lama Biasanya nggak takut Pemain lama maksudnya Ya udah lama tinggal di Taiwan Tapi kalau udah pemain baru Waduh Hebol ya Panik sendiri Panik Tapi kalau nggak berasa sih Udah sana-sana aja Baru tahunnya juga gitu Karena tadi Farini tahunya juga bukan karena Notifikasi berita ya Farini tahunya Karena ternyata Itu MRT Itu terpaksa di jalannya diperlambat Bahkan sempat dihentikan Karena mereka juga Perhatikan dulu ya Jangan sampai ada kerusakan Atau mungkin yang membahayakan Atau mungkin gocangnya berkelajutan Betul Karena mungkin angin topan Masih bisa diperkirakan Kalau gempa susah Agak susah Bukannya agak susah Bener-bener nggak bisa diperkirakan loh Betul Iya si apa Kat ini bilang New Fansen ya Iya Si Sapi Si Sapi nya Kalau lagi mau gulet gitu Lagi ngamuk dia Gulet dia Lagi Gitu kan Makanya pagi-pagi gitu kan Iya jadi gempa yang pada pagi hari ini Memang cukup kuat ya teman-teman Dengan tadi kita udah ngomong Kekuatannya 6,2 skala richer Yang ada di Perairan Hualien Ya jadi mungkin teman-teman Yang saat ini sedang menyaksikan Awat Facebook Bisa melihat tuh bintang merah Nah disitu tuh pusat gempanya ya Jadi dari gempa yang tadi pagi Itu juga Beberapa daerah itu bisa merasakan Contohnya saja bahkan kota New Taipei Bahkan di Shiju Kemudian juga Shinchu Itu ada sampai level 3 Ya ketaranya ya Kemudian sisanya itu adalah level 2 Dan kota Taipei juga salah satunya Yang termasuk di level 2 Kemudian sisanya itu di level 1 Untuk guncangan ya Makanya cukup berasa ya Karena level 1 nya itu juga cuma sedikit aja Iya Itu daerah Apa namanya Sun Gak kelihatan sih Sun Ya kekecilan ya kan Jadi kayaknya ngerjain orang tua deh Ngekelihatan Tadi Yunus juga udah sempat lihat Komen-komennya teman-teman kita ya Ada juga yang bilang Katanya 5 tahun yang lalu Itu juga di hari ini juga Terjadi gempa Oh ya Wah di hari yang sama Di hari Tapi 5 tahun yang lalu Ya itu 24 Oktober Waduh kok hebat banget Bisa inget gitu ya Iya Dia ada memori di dalamnya Dia ada status juga Oh Jadi 5 tahun yang lalu Gempa itu datang Gempa itu datang Kalo gempa gak ada namanya kan ya Enggak Kan kalo amitopan kan aja kan Ada si siapa Kanu lah Ada si siapa Iya Tapi kalo dahsyat Mungkin dikasih nama Gempa Hualie Oh itu kan gempanya kan Biasanya dikasihkan tanggalnya Iya Kalo dahsyat Dahsyat sampe istilahnya Amit sih ya Memakan korban Atau mungkin juga ada Kayak seperti tsunami Jadi biasanya juga Gempanya dikasih namanya Berdasarkan tempatnya Terjadinya yang paling parah dimana Betul Gitu kan Gempa Nantau ya Iya Yang CIOII Oh itu gede tuh November Eh tunggu 11 September Hari ini kadang-kadang Kalo susah ya teman-teman Kemenanggalan Taiwan Dengan penanggalan Indonesia Kadang-kadang kita susah Misalnya hari ini Tulisnya 10-24 Kita biasanya kan 24-10 Ya 24 Oktober Bukan Oktober 24 Ya udah lah Kembali lagi ya Jadi hati-hati untuk gempa Dan tadi juga Selain yang pagi Ternyata ada juga lagi gempa lagi Ada gempa susulan lagi Yaitu dengan kekuatan 5,1 skala richer Dengan pusat gempa yang sama Ya dengan kedalaman 24 Ya kurang lebih sama di perairan Hualien ya Jadi mungkin teman-teman yang saat ini Lagi lihat di Facebook itu kurang lebih sama ya Jadi Pulau Taiwan di bagian kanannya Ya perairan di situ Pokoknya pusat gempanya ada di situ Dengan kedalaman 24,3 km ya Namun untuk yang gempa satu ini Skala getarannya itu lebih kecil Gak kerasa bahkan Ya jadi kayak di dekat-dekat sono Bahkan di kawasan Hualien aja Cuma skala level 1 aja Untuk kolonya tadi kan sampai 3 Kalau yang susulannya sekitar pukul 10 Lewat 54 menit Ya pada hari ini Itu ya masih level 1 lah getarannya Gak kuat Gak kuat Dan gak semua tempat terasa Yang terasa manusia ya Nah jadi ini sebenarnya Apakah termasuk gempa susulan Biasanya kan gempa yang agak besar Ada susulan-susulan sedikit gempanya Goyangnya belum habis itu ya Goyangnya ada gelut Sepertinya ini Jadi biasanya kalau ini Biasanya gempa Biasanya yang paling ditakut kan adalah Timbul tsunami Yang paling ditakut Karena kan goncangan begitu kan Orang botol air yang kayu Kak Adit aja bisa ada goncangan kan Apalagi laut gitu yang besar kan Bisa jadi bisa ada tsunami Itu yang paling ditakutkan Makanya di daerah-daerah Pesisir pantai Itu pesisir Itu biasanya harus berhati-hati Ya Betul Dan kalau teman-teman ada gak Misalkan kalau terjadi gempa Ada goyang sedikit nih Kira-kira teman-teman ada tau gak Eh ada gempa nih Lihat apa Lihat air Iya Biasanya varinya lihat Dulu kalau ada Lihat air Kalau dulu sih Pertama kali varinya lihat Aquarium Kalian ada aquarium Belakangan varinya pernah tinggal Ada lampunya tuh gantung Oh jadi itu penandanya Oh ini maksudnya Buat mendeteksi ada getar Gempa Dicari apa Untuk memastikan eh gempa Atau bukan gitu Iya Saya sih udah lihat indomie saya masih ada Stoknya Lihatnya idom Waduh Buju buneng Lihatannya makanan dulu Itu kan penting Itu Ada apa enggak Bukannya jatuh apa enggak Demi keberlangsungan hidup Oh jadi Bukannya lihat jatuh apa enggak Kalau sekali goyang emang hidup Oh kayaknya cukup nih Indomie di atas lemari masih kelihatan Jadi goyangannya jadi Oh ini kayaknya bakalan Kalau ini dua hari nih Indomie tuh cukup ya Kalau ada sepuluh buku Maksudnya cukup lah sepuluh hari gitu Sepuluh hari sepuluh hari makan satu buku saja Oh iya kan Ini kan darurat misalkan Darurat sampai sepuluh hari Ya jangan dong Amit ya Kak Yunus sendiri Kak Yunus di rumah tuh ada Ada satu rak ya Nah rak ini tuh ada ceritanya Dulu belinya itu kan di online Jadi belinya murah banget nih Raknya amur merpunya gitu kan Pas Yunus taruh itu dia suka bunyi Ngek Ngek Jadi kalau setiap gempa Itu pasti berbunyi Ngek Oh gempa Oh gitu Jadi Ini adalah salah satu alat Yang harus kita rekomendasikan Kepada Dijen Klimatologi Sentral Kalau mereka gak pakai mesin yang itu tuh Sesmologi itu kan Beli rak aja Beli di mana Kak Yunus Tadinya Yunus mau buang rak itu loh Mau Yunus buang Tapi bilang janganlah Soalnya itu penanda Kalau misalkan gempa bumi Oh berarti Makin kencang makin gede Kalau cuma Apa Alim-alim aja Oh gempa sedikit Iya Kalau Kak Yunus lewat dia gak bunyi ngek Enggak Enggak bunyi Cuman tuh kalau misalnya Kak Yunus toel dikit Dia bakal ngek gitu loh Bakal bunyi Jadi benar-benar tidak kukuh gitu loh Berarti benar-benar dia sensitif dengan gerakan Gitarannya Gitarannya Sekecil apakun itu Ngek Gempa Tadi pagi sayang udah keluar rumah ya Biasanya bunyi Kalo gak bunyinya Kamu sekarang jadi beli ini Alat pendeteksi suara Jadi kalau seandainya ini Gempanya suara coba Suaranya Oh berarti gempanya Malu itu udah berapa gitu ya Kalau itu gak bisa Kalau itu gak bisa Cuman kalau Kencang bangetnya Ngek gitu loh Bisa Jadi tau oh gempa ini Ini bukan hayalan Bukan halusinasi Jadi kalau seandainya terjadi gempa Yang pertama di bawah apa raknya Biar tau kapan ada gempa susulan atau enggak Iya kan Udah gitu nanti udah diamankan Tarot raknya Buat kalau ada gempa Oh susulan tapi enggak Iya 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 Jadi mau diganti loh Ini mau diganti Soalnya kan terlalu Apa ya Terlalu goyang Gampang goyang gitu loh Pikir-pikir ah gak usah lah Ini kan penanda Kalo itu oh ini gempa Kalo kayak gitu mendingan Sekarang dikasih ini aja Yang kayak kaca itu loh Biar gak terlalu ngeganggu Jadi tiap kali cuma ukuran Oh sesmotologi saya itu Iya Ya yang pasti teman-teman harus hati-hati ya Yang namanya gempa ya Yang benar-benar tidak bisa diprediksi Itu yang paling ditakutkan ya begitu Tidak bisa diprediksi Jadi itu bisa sewaktu-waktu Sekonyong-konyong Seketika Apa lagi? Tiba-tiba Tiba-tiba Begitu aja Tiba-tiba goyang Tiba-tiba goyang Dan itu dia harus kita tahu Biasanya kita harus mencari tempat yang aman Tempat yang aman itu apa? Biasanya cari tiang-tiang yang kokoh Biasanya orang bilang katanya di kusi-kusi Sudut-sudut amas Eh kusi-kusi Sudut Sudut-sudut ruangan Sudut-sudut ruangan Atau gak pintu katanya Ya itu ada ininya kan besinya Apakah di bawah meja Jadi kalo seandainya ada apapapun Terjadi apapun Jadi bisa sedak-daknya ada yang halangin dulu Jangan langsung kena gitu Ya kalo bisa sih cari keluar di lapangan Yang jauh dari gedung-gedung Cuman inget Jangan sekali-kali yang namanya naik lift Takutnya nanti tiba-tiba Anda pas lagi mau lari itu bisa masuk tuh Tapi ternyata eh gak keluar macet Karena ada kemungkinan ya itu dia gangguannya banyak Itu untuk berita terkait gempa yang terjadi pada hari ini Hari ini 2 kali Di pagi-pagi jam 7.05 dan jam 11 Kemudian kita bakal lanjut lagi ke berita yang hot-hot lagi Iya Dan ini juga penting Kenapa ini Karena kita biasanya kalo terjadi apa-apa kita langsung lihat Oh udah ya Langsung menggunakan alat ini ya Yang sekarang boleh bilang tidak boleh tidak ada lah Untuk orang yang tinggal di kota Ya jadi apakah itu Yaitu adalah internet nih teman-teman ya Karena Taiwan nih digadang-gadang menduduki peringkat nomor 1 Sebagai kawasan ataupun negara yang internet Kecepatan internet itu tercepat gitu loh Iya Jadi nomor 1 Kemudian nomor 2 itu ada Perancis Kemudian ketiga Belanda Kemudian disusul oleh Slowakia Kemudian Amerika, Kanada, Spanyol dan juga Jepang Oh? Biasanya yang negara-negara seperti Korea Jepang ada ya Ini untuk yang versi Statista Bilangnya itu adalah terkait kecepatan download Ataupun mengunduh Pada tahun 2022 Ataupun tahun 2023 Oh, oke Terbukti dengan Kak Yunus hari pagi Begitu lihat, langsung lihat internet kan Lihat, oh gempa beneran Dia teraknya dulu Oh dia Nggak kan dia udah di luar Oh iya Dapat notifikasi Makanya kayunya selanjutnya kemana-mana boraknya ya Ditempatkan di depan ya Hidupku sudah berat Hidupku sudah berat Jangan ditempat dengan borak gitu ya Jadi lumayan cepat sih Memang internet di Taiwan ini ya Disebutkan kalau dihitung berdasarkan wilayah Dengan populasi di bawah 1 juta ya Maka untuk kecepatan internet di Taiwan ini Untuk periode 2023 Ini bisa mencapai 153,5 Mbps Betul Cepat banget ya Jadi ini kalau misalkan untuk download film Berukuran 5 GB ya Itu bisa mengunduh dalam kurang dari 5 menit Betul Cuman kita punya memory cardnya yang kurang bisa Memory cardnya, iya Tapi kan zaman now nggak perlu ngunduh ya Kita bisa nonton online Streaming Jadi begitu setiap selesai dinonton, hilang Oh, jadi tidak perlu memakan memori kita Iya Jadi teman-teman yang berada di Taiwan ya berbahagia ya Karena segala sesuatunya itu seba ekspres Nggak namanya muter-muter-muter Stop, muter-muter Cuman harus ya Itu sinyalnya harus cukup kuat Oh iya Kalau anda berada di gunung yang sinyalnya kembang-kembis Nah itu dia Dan sekarang Taiwan juga untuk internet juga selain cepat dan murah Oh iya murah Semakin hari semakin murah Jadi kalau zaman dulu mungkin untuk internet itu Mungkin harus menghabiskan dana seribu NT dolar lah Itu buat internetnya nggak kuat Kalau nggak internetnya kadang-kadang Kalau nggak kayak kura-kura ya Ini saya masih inget di zaman-zaman dulu Ketika masih kita baru dipertemukan dengan yang namanya internet Kemudian ingin menyambungkan internet Pake kabel telepon tuh Terus pengen connect sih Bakal ada Kemudian kalau ada orang telepon nggak bisa Ada orang Ini orang ngapain gitu loh rumahnya Kebakaran tahu ya Nggak sebenarnya itu lagi internet Dan pada zaman itu Mahalnya Luar biasa Satu megabyte per second itu Satu megabyte ya itu Mesti bayar berapa gitu loh Karena waktu itu kan mesinnya peralatannya kan baru ada Jadi mau nggak mau kita Di orang yang providernya juga boleh Itu yang memperkirakannya ya Betul 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 Nah semoga saja kegunaan dari Kecepatan di internet di Taiwan Itu bisa membantu kita semua Dan sekarang untuk acara di radio Dalam acara obrolan RTS ini Kita kiri dulu sampai disini ya Saya disini saya Farini Yunus Hendri Kita mohon pamit sampai jumpa Bye bye Terus sekarang itu 20 tahun yang lalu 20 Iya kayaknya Saya masih ingat itu jaman-jaman salah satu provider ini Cuma ada satu dari Telkom Namanya Telkom Speedy Speedy internet Kemudian ada dua paket Satu Adalah satu bulannya 500 gigabyte Kemudian satunya itu unlimited Jadi unlimited per bulan kan lebih mahal tuh Nah kalau ini 500 giga kan mungkin lebih murah Tapi kalau udah lewat 500 giganya Mesti bayar lagi tuh Tambah lagi Tambah lagi uangnya gitu Masih jaman-jaman itu Iya Yang pasti ya dulu Tiap kali kadang-kadang kita kabelnya ya Cepasangin atau enggak ya Betul Sekarang semuanya boleh bilang Hampir nyaris ada kabel Wifi dimana-mana Bahkan kita juga langsung kemana-mana Wifinya dong Passportnya dong Cepatnya juga udah gitu Kemudian ada tuh program yang hanya Cuma di bawah 300 300 Udah gitu ya Tentu aja dengan kecepatan masing-masing Tergantung juga ya dari Providenya dan lain sebagainya ya Inus juga masih inget ya Dulu waktu masih Main internet di Indonesia di rumah Jadi kan kalau setiap main internet kan Telepon rumah nggak bunyi Betul Nah kemudian kan di rumah ada paman Yang dulu tuh dia masih kasmaran Oh Oh Cuma dulu kan nggak ada handphone kan Jadi mesti telepon rumah gitu ya Halo Shay Tentu aja Tentu aja Tentu aja Tentu aja Tentu aja Karena jasa dari Kak Yunus ya Setiap kali dia lagi panas Mau remote Mau telepon Mau marah-marah Gantian 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 Matiin dulu internetnya Lagi seru Lagi seru om gitu Biasa main game Iya bisa main game Dulu main game Iya sih kalau main game Kalau main game bener Menghabiskan banget ya Iya ya Kalau kita juga kalau ya apa namanya Kuota tuh ya biasa internetnya Kalau saat itu main-main nonton film lah Main game lah Oh paling cepet tuh Apa nggak kita search-search itu cepet banget Tapi kita kan kayaknya sudah unlimited deh Rata-rata semuanya Iya sih Iya sih Karena harganya nggak beda jauh Nambah sedikit udah unlimited Iya nggak sih Tapi biasanya unlimitednya dia bisa Mungkin setelah pakai berapa banyak Dia bisa Kecepatannya bisa menurun Diturunkan Ada juga seperti itu Tapi so far so good sih Iya Cukup lah Cukup lah Kecuali anda Ketempat yang Maksudnya memang Belum ada providernya Nggak nyampe tuh Seperti kalau ke gunung-gunung Ya kan Gunungnya juga kadang-kadang Kalau seandainya kita aja Jangan kalau mengonfarinya jalan sehat aja Kalau di belakang gunung aja Udah nggak bisa Nggak ada Kecuali sampai di titik tertentu Kita mesti agak sedikit Ya biasa dah nyari-nyari gitu deteksi Jadi dari masalah satu ini Ada satu hikmah yang bisa saya ambil Apa? Jangan main game di atas gunung Bukan jangan Nggak bisa main game di atas gunung Beda itu Bukan jangan Kalau jangan berarti kita bisa juga Ini karena tidak bisa main game Oke Jadi konsentrasilah anda untuk berolahraga Menikmati pemandangan yang sudah diberikan Jangan menikmati pemandangan melalui HP Layar handphone Cukup kalau seandainya itu oke Di foto aja deh Di foto aja kemudian di upload Di bagi share di mungkin media sosial Betul Tapi selama anda manjat gunung Selama anda jalan-jalan yang notabene tidak ada sinyal yang bagus Nah nikmatilah aja Jangan kesel Aduh kok nggak ada sih Akhirnya waktunya habis kan ya Betul-betul Nggak taunya malem gitu ya Lautan awalnya hilang Jadi adaptasi aja deh Enjoy-enjoy aja deh dengan situasi Memang sih sebenernya Kalau sekarang nggak ada internet Aduh Nggak anak kecil lah Nggak orang dewasa lah Yang main game lah Yang lihat berita lah Yang kemudian asal iseng-iseng lihat itu medsos aja Kayaknya nggak ada apa-apain Begitu Betul-betul Jadi ini yang namanya internet Kalau dulu itu sempat ditertawakan Katanya kan wah Ini bisa menghancurkan dunia Eh nggak taunya Zaman now Kita nggak bisa hidup tanpa internet Dikit-dikit internet semua Iya Tapi bener-bener sangat membantu loh Seperti kalau dulu Ya mungkin kalau seandainya ada gempah ya Seperti yang tadi kita obrolkan disini Mungkin taunya Setelah kita pulang ke rumah nonton TV Iya kan Dan TV juga boleh bilang ya Maksudnya beritanya juga Agak tidak terlalu bisa update sekali Iya betul Kalau sekarang Anytime Kapan saja deh Cepat Makanya cari informasi apa Bahkan kadang-kadang Apa namanya Bisa dikasih tau Kita biasanya demennya berita apa Dia bisa muncul terus Sampai kadang-kadang bete juga sih Kebanyakan ya Iya itu dia makanya Jadi ya itu dia Tapi kita harus mengetahui Kapan kita harus Menjaga Mengeram diri kita Jangan sampai kita semuanya terpaku dengan internet Ya kita juga harus bisa tetap bersosial Betul Kemudian juga tetap berolahraga Tetap hidup Ya dalamnya tidak terpatok dengan internet Dengan yang namanya gadget Iya betul Oke semoga aja menghibur teman-teman Dan juga bisa menambah wawasan anda Dan untuk acara obrolan RTISI pada hari ini Tanggal 24 Oktober Sampai disini dulu Sampai jumpa di pekan berikutnya Bye bye